Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ilarido ilahi ta'ala wabarakatuh suratul fatihah Suratul lazinamu ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan khusus nyewun doani pun suratul fatihah Kange jamaah kita Ingkang wonton rumah sakit Dalam kondisi gerah Mas Ewan Budianto Mantunya almarhum Bapak Haji Papalan Khususan Suratul fatihah A'udzubillahimina syaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Memperbaiki Walaupun katanya sekarang ini ada undangan di medsos Ada Habib Umar dari Di Masjid Al-Akbar Kalau dia mau datang Tapi niatan kita jangan sampai Medotno Medotno istiqomah Kemarin beliau di Tepu Irang Sedang lawatan Di Jawa Timur Dari Langitan Terus ke Tepu Irang Keliling Katanya sekarang Di Masjid Al-Akbar Solat subuh Mudah-mudahan Para pejuang di bidang kebaikan ini Diberi Kesehatan Anugrah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu tahun 2000 berapa itu Pernah ke tempat saya di Jawa Barat Tahun 2008 Masih ada Pak Le Yang menjadi pengasuh Juk-juk datang Sekarang datang ke Jawa Timur Kita terus akan baling Ayat minggu yang lalu Kita sudah sampai Jadi ketika Kusti Allah Mendapat informasi Orang-orang munafik Itu kan Semacam ngek Ngek Orang munafik itu repotnya Kepada orang-orang yang beriman Yang gugur di perang Uhud Yang gugur di perang Uhud Maka Kusti Allah Menurunkan ayat ini Eh Ojo pesan-pisan Walatah sabana lilladina Ojo pesan-pisan Nyono Atau ngiro Atau menduga Orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu Dianggap Wafat Jangan mati ibu ya Wafat Siapapun Dari dulu sampai sekarang Ya Sebab pada hakikatnya Hidup Ini kan abadi Menuso ini Ada nilai keabadiannya Ada unsur Yang menyebabkan Kita ini abadi Tetapi fisik Fisik itu materi Kita ini dibatasi oleh umur 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 itu ada Kalau ambean itu jalan Keluar masuknya nafas itu Indikator Itu anugerah yang luar biasa Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka jangan sia-siakan Jangan sia-siakan Bisa ambean ini Karpe gusti Allah Ambean ini digunakan Untuk yang baik Fisik ini Di ini Di pekso Jasad ini Makanya ketika yang kau tanya kemarin Maka ilmu permasutan Perjasadan Dari ilmu perjasadan Harus kenal Dengan ilmu Pergusti Allahan Nah itu lahut Dari ilmu Pergusti Allahan Itu maksudnya Hal-hal yang Berhubungan dengan Karpe pangeran Hidupan manusu Jadi semua aktivitas kita ini Mulai dari keluar masuknya nafas Makanya ilmu yang paling puncak Untuk digolei Dicari Yaitu ilmu keluar masuknya nafas Dibarengan dengan zikir Tidak Wah-wah kaya pedus Kaya binatang ternak Jadi masuknya nafas Dibarengan dengan zikir Keluar masuknya nafas Aladina Yazgurunawoha Kiamaw Wakungudaw Waala Junubihin Nah itu Puncak dari pemahaman Keberagamaan seseorang itu Dianggap Tuntas Kalau sudah ngerti Ilmunya Zikir Sirih Yaitu dikir yang Bersamaan Dan insya Allah Kalau orang itu sudah Masuk ke dalam arena Seperti itu Amaliyahnya ya baik Izin Karo kusti Allah I Izin Karo kusti Allah Makanya Keluar masuk nafas itu Betul-betul di luar kontrol Jasad manusia Di luar kontrol itu Langsung dikendalikan oleh Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya kusti Allah itu marah Kalau Amaliyah kita ini Tidak bisa sejalan dengan Karpe Kusti Allah Makanya Orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu Ojo dilokno Ojo dilokno Malati Malati Makanya kusti Allah Sampai mengingatkan Meninggal dunia aja Ojo sampai dikatakan Beletua Wafat Karena apa Bal ahyaun Inda robbihim Karena mereka itu adalah Pia priantun Priantun Yang masih tetap Hidup Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Fi alamillah Di alam-alam Tuhan Makanya masuk Dalam alam Jabarud Nah itu makanya ada alam Setelah amaliyah-amaliyahnya Seperti para malaikat Dimana layak sunawaha Wayuf alunama Tuh marud Maksudlah ke alam Tuhan Jadi bahagia Apa gambaran bahagianya Diteruskan dengan Farihi nabima Atahumu Mereka Orang-orang yang hidup Di sisi kusti Allah Itu yang Bal ahyaun Inda robbihim Yurzaquun Mendapatkan rizki Kenikmatan Yang tidak leren-lerennya Nang dunia ini Nikmatnya Saya jengkal Tetapi Begitu masuk Alam kubur Jenengan masuk Dalam kategori Tiang-tiang ingkang Husnul khatimah Insya Allah Di alam kubur itu Ya enak Tidak merana Tidak Tidak ini Tidak menjadi gelandangan Ya Di alam kubur itu Manusia itu Banyak yang banyak Itu kan jadi gelandangan Jadi Susah Gara-gara amaliyahnya Masing Masing-masing Abudnya itu Tidak nyocok Tidak Tidak Menggapai posisi Ilaliyah abudunnya Tidak jalan Kita ini Sedikit demi sedikit Karena Ngeteniki Itu dalam rangka Liyah abudun Dalam rangka Bagaimana kita Bisa menggapai Posisi Yang diamparkan oleh Gusti Allah Sebagai Hamba Yang tak abud Yang ibadahnya Jalan Manut Hamba Kalau jeragan Ini manut Nang jeragane Jeragane Jeragan Jadi Gusti Allah Itu serba Di sisi Gusti Allah Bagaimana Farihina Halun Mindomiri Yurzakun Jadi Menjelaskan Dari Kebahagiaan Abadinya Seperti apa Farihina Mereka selalu Berbahagia Bahagianya abadi Bukan ada pedote Bahagianya Tugan oleh Rene Di dunia Kita kadang-kadang Bahagianya Itu ya Makan enak Sadurungnya Wak Wareg Mari Wareg Sudah gak enak lagi Ada yang merasa Wareg Apa enak Setelah Wareg Dipokso-pokso Kalau sudah Wareg Ya gak enak G Itu pun Kalau se Sehat Kalau jadi Di alam Farihina ini Bu Gak kenal Sakit Gak kenal Soro Gak kenal Namanya Sumpeg Ngerasulo Itu gak kenal Ingin bukti Mau gak jenengan rumiin Kalau tak susul Itu kalau Husnul Khotima Pecah Yang dalam Kondisi Orang yang selalu Berada di jalan Berjuang di jalan Allah Sepele Berjuang di jalan Allah itu Pertamanya Niatnya Niat hidup kita ini Tidak boleh Apa namanya Lepas Dari Muhli Suina Lahuddin Gak boleh Lepas Dari Tidak Tidak Angel 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 Karena apa Karena jasad kita ini Yang ini Yang selalu Membrontak Gitu loh Pingin ngomong ini Pingin ngomong itu Pingin mangan ini Pingin mangan itu Pingin Jasad ini Yang selalu Brontak Makanya Ya ayat Tuhan Napsul Mut Ma'innah Irji'i Ila Robiki Untuk Irji'i Ila Robiki Itu jasad Abot Supaya tidak Abot Napsunya itu Di ini dulu Di format dulu Disetel dulu Menjadi Napsul Mut Ma'innah Untuk bisa Napsul Mut Ma'innah Itu butuh Training dulu Butuh ini dulu Butuh Latihan dulu Itu gak bisa Ujung-ujung Itu Gak bisa Ujung-ujung Jadi ada Prosedur Nah Beragama Yang paling Sulit itu Ketika Memasuhi Olah Napsu Olah Karep Kalau olah Keinginan Nah itu Yang paling repot Kalau Olah Keinginnya Berhasil Olah Napsunya Berhasil Baru Jasa itu Katut Kak Katut Jadi Kerenteg Yang sangat Dalam Itu Yang bagian Jeruk Yang biasa Kerenteg Ini Kerenteg Itu Karup Ini Karup Itu Itu Yang membuat Kita Terbelenggu Terbelenggu Oleh Karup Kepingin Makanya Kan ada Unen Kepingin Waku Waku Watu Bilah Itu Tidak Sadar Kalau Sudah Masuk Alam Itu Alam Olah Karup Yang paling Repot Nolah Karup Nolah Karup Nolah Karup Ini Berhasil Insyaallah Jasad Ini Manut Wow Dingin Apapun Gara-gara Hujan Terus-terusan Sesulit Apapun Untuk Melangkah Demi Kebaikan Tetap Jalan Karena Karup Gede Jadi Farihina Pada Bunga Pada Bahagia Pada Gembira Perasaannya Itu Jadi Rasa Jadi Kalau Mati Itu Gembira Selamanya Susah Seselamanya Kalau Sudah Susah Ya Susah Orang-orang Susah Ini Banyak Makanya Kita Dituntut Untuk Mendoakan Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Wawaladin Solihin Yadu Lahu Bila Bisa Perlu Berkelanjutan Parihin Karena Apa Mereka Selalu Bahagia Mima Atahum Lahu Min Fadlihi Karena Angsal Bima Karena Barang Nopomawon Karena Perkoron Nopomawon Atah Kang Wismaringi Huming Aladinya Aladinya Yang Yukotiluna Fisabilillah Aladinya Yang Diatas Orang-orang Yang Putilu Fisabilillah Kesana Itu Humnya Itu Sinten Maringi Allahu Gusti Maringi Nopo Min Fadlihi Saking Keutamani Pun Keistin Makan Nami Pun Saking Gusti Allah Wahum Utawisi Aladinya Yukotiluna Fisabililahi Iku Yastab Sirun Jadi Yastab Sirun Itu Mengokohkan Parihina Itunya Parihina Yobahagia Yastab Sirun Juga Yastab Bahagia Yab Rohuna Itu Wahum Yastab Sirun Mereka Mereka Yang Masuk Ke Alam Bakak Penuh Dengan Kebahagiaan Karena Mereka Husnul Khotimah Dan Berjuang Di Jalan Allah Mereka Ini Juga Tidak Khawatir Miladina Lam Yal Hakub Bihim Min Khol Bihim Tidak Khawatir Juga Dengan Orang Orang Yang Beriman Yang Mereka Tinggalkan Di Dunianya Ini Belum Nyusul Jadi Mereka Jadi Orang Yang Beriman Juga Ketika Hidmat Makanya Kan Ada Pepatah Ish Kariman Aumud Syahidan Matinya Hidupnya Mulia Orang Yang Berduan Di Jalan Awal Walaupun Kadang-kadang Memang Disepelek Disepelekan Jadi Disepelek Dileceh Seperti Wong Nabi Sendiri Rasul Sendiri Dibuli Ayat Sebelumnya Itu Dianggap Ngingit Pampasan Perang Yang Dianggap Istimewa Makanya Kan Memuncul Larangan Oco Sampai Berakhlak Jelek Kepada Junjunan Kita Mukan Jinnah Muhammad Sallallahu Ali Wassalam Ini Ada Beberapa Peristiwa Memang Orang Yang Pertama Ketika Rasulullah Itu Tikab Di Masjid Kemudian Ada Salah Seorang Sohabat Yang Mau Soan Waktu Kepada Beliau Ketika Soan Diluar Sudah Kedengaran Ada Cekikikan Cekikian Suara Wanita Kemudian Muncul Keren Rasul Itu Gimana Jari Ini Iktikab Kok Suara Perempuan Setelah Tahu Ternyata Istri Beli Garwok Beliau Makanya Ditunjukkan Kamu Tadi Sudah Sudun Makanya Hati-hati Dengan Orang Yang Sudah Dekat Dengan Gusti Allah Ini Kadang-kadang Pilingnya Itu Jalan Pilingnya Itu Jalan Ma'ainul Basiroh Dalam Bahasa Agamanya Mata Batin Itu Jalan Kepekaan M Ininya Itu Kepekaan Tilik Sandinya Itu Jalan Begitu Diberitahu Kamu Tadi Sudah Curiga Nah Ini Coba Lihat Siap Untungnya Langsung Segera Minta Ma'af Maka Muncullah Perintah Kamu Jangan Suudon Begitu Juga Ketika Aisyah Ikut Berperang Kemedan Perang Pulangnya Tertinggal Ada Lagi Kelompok Yang Suudon Jadi Suudon Itu Bukan Hanya Orang Sekarang Dari Zaman Rasul Ketika Mereka Pun Padahal Yang Mendidik Yang Membing Yang Menggemleng Rasul Sendiri Kanci Nabi Sendiri Kelakuannya Masih Wonten Sing Digambarkan Di Maka Mungkin Ayat Lata Saban Dina Kutilu Fisabilillah Orang Orang Yang Wafat Berjuang Di Jalan Allah Oleh Gusti Allah Itu Betul Betul Di Istimewakan Makanya Kan Ada Doa Kan Kam Mugyo Panjenengan Mewafatkan Kita Tapi Wafat Kita Ini Disamakan Seperti Wafatnya Para Ulama Wafatnya Para Rasul Ambiya Walmusalin Kasuhada Wa Wasolihin Wafatnya Seperti Orang Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah Mati Syahid Dan Wafatnya Orang Orang Yang So Yang So Leng Itu Kan Ada Doanya Itu Tuh Gusti Mugyo Panjenengan Ketika Panjenengan Mewafatkan Kulo Wafatkan Kulo Niki Dalam Kondisi Seperti Wafatnya Para Rabbi Para Rasul Para Suhada Dan Para So Solihin Artinya Memang Matinya Mati Husnul Khotima Wafatnya Wafat Husnul Khotima Orang Yang Wafat Masuk Alam Kubur Langsung Bahagia Dan Tidak Ada Kekhawatiran Sedikitpun Terhadap Keluarganya Yang Ditinggal Selama Keluarganya Ini Masih Orang Orang Yang Beri Min Ikhwan Himul Mu'minin Makanya Tugas Kita Adalah Jangan Sampai Kita Ini Meninggalkan Keluarga Yang Imannya Kaleng Kaleng Kalau Bisa Yang Amaliyahnya Asal Asalan Tugak Boleh Ya Makanya Kalau Bisa Ya Ilmu Ya Harta Ya Iman Itu Diwariskan Kemudian Ketika Mereka Ini Berjuang Juga Wigi Wafat Juga Masuk Alam Bahagia Sehingga Kondisi Mereka Yang Farihina Atau Yastab Shirud Beliau Beliau Ini Termasuk Orang Orang Yang Bagaimana An Lah Haufun Walahum Yah Zan Allah Mereka Maksudnya Mereka Tidak Ada Sedikit Pun Rosowedi Rosow Tak Tak Takut Baik Kepada Mereka Yang Ditinggalkan Karena Sama-sama Imannya Kokoh Maupun Ketika Meninggal Dunia Makanya Meninggal Dunia Itu Jangan Ditakuti Bu Ada Orang Meninggal Dunia Ditangisi Sampai Bro-bro Jangan Orang Meninggal Dunia Itu Kalau Husnul Khotima Justru Gawokno 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 Itu Apa Namanya Ya Ya Kepincet Kita Dengan Mafat Kepincet Ya Allah Kok Wajahnya Berseri-seri Kemudian Orang Nyusahno Sing Nunggoni Sakite Apa Namanya Instan Ada Kemarin Karyawan Uwin Setelah Sholat Malam Kemudian Dia Nunggu Subuh Antara Nunggu Itu Langsung Bablas Innalilahi Wa Innalilahi Roji Habis Sholat Malam Menunggu Menjelang Sholat Subuh Langsung Wafat Masih Muda Ya Baru Semu Sing Kasian Itu Ada Juga Yang Sakit Selama Carai Kembang Amben Tapi Gusti Allah Muji Kesabaran Untuk Keluarganya Akhirnya Belum Wafat Wafat Dicarikan Dunga Apa Ya Ya Mudah Mudah Kalau Kita Ini Ya Kalau Sakit Keluarga Langsung Wafat Sing Kasian Itu Kalau Sudah Sakit Istrinya Banyak Istri Pertama Dipolak Istri Kedua Wai Sakit Istri Kedua Wai Enak Istri Kedua Awamu Sakit Baru Renek Akhirnya Tenguk Tenguk Digerdu Kan Repet Makanya Bapak Bapak Hati Hati Kalau Punya Istri Jangan Sampai Ketika Sakit Akhirnya Tenguk Tenguk Digerdu Mau Ke Istri Kasian Mau Ke Istri Pertama Ditolak Ke Istri Kedua Ditolak Ke Istri Ketiga Ditolak Akhirnya Tenguk Tenguk Digerdu Anak Episan Buah Apa Ini Kalau Sakit Anak Ini Banyak Orang Tua Yang Sekarang Seperti Itu Ya Taruhi Panti Asuhan Panti Jompo Makanya Sekarang Ini Di Beberapa Kota Ada Wali Kotanya Yang Peduli Dengan Keluarga Warganya Yang Jompo Ada Madiun Di Madiun Ada Pond Wali Kotanya Membangun Pondok Lansia Khusus Untuk Daftar Wali Kotanya Memamerkan Kesesan Sekarang Sudah Jadi Katanya Karena Ketika Wali Kota Ini Keliling Keliling Ke Desa Ke Daerah Itu Banyak Orang Orang Tua Yang Sakit Akhirnya Ditelantarkan Oleh Keluarganya Di Jombang Itu Ada Juga Pondok Lansia Itu Yang Merintis Dulu Mertuanya Gus Ipul Itu Yang Punya Tapi Sampai Jadi Memang Uang Wong Sing Sepuh Sepuh Pun Jadi Panti Jompo Panti Jompo Tetapi Dikemas Menjadi Pesan Pesantren Sehingga Ada Ngajinya Ada Banyak Itu Ternyata Penghuni Itu Banyak Artinya Kalau Sudah Seperti Itu Berarti Anak Kita Ini Banyak Juga Yang Tidak Siap Merawat Orang Tuanya Ketika Kondisinya Sudah Sepuh Jadi Sedih Ibu Kadang Kadang Melihat Memang Kadang Kadang Memang Kalau Ibu Sudah Di Atas 70 80 Bapak Bapak Di Atas 80 Ada Penyakit Haram Dalam Bahasa Rasul Itu Penyakit Haram Penyakit Haram Penyakit Pikun Ini Kalau Sudah Dilanda Pikun Ini Makanya Ada Doakan Min Haram Ya Ya Jadi Jawab Allah Hindarilah Kami Ini Dari Penyakit Pikun Ya Kalau Sudah Penyakit Pikun Masya Allah Sudah Makan Ya Dianggap Belum Makan Katanya Mau Kencing Tapi Sudah Kular Kemana Mana Astagfirullah Supaya Panjenengan Tidak Kondisi Ya Wajar Ini Apa Kono Mana Lali Pakai Kelambi Kemana Pus Pakai Kelambi Tapi Durum Jadi Pikun Dengan Masya Allah Na'udzubilamin Misali Konon Konon Ada Para Ulama Yang Mencoba Membuat Ini Membuat Pepeling Orang Itu Penyakit Pikun Itu Ya Setengah Apa Namanya Setengah Azam Akhir Kata Kalau Tidak Ikhlas Keluarganya Abod Abod Lah Khaufun Aleyhim Ay Aladina Lam Yal Hakubihim Jadi Orang Orang Yang Wafat Dalam Husnul Khotimah Mereka Selalu Bahagia Masuk Alam Kuburnya Selamanya Bu Makanya Katanya Imam Ghazali Sebetulnya Akhirat Itu Kematian Akhirat Itu Ujung Dari Masuk Alam Kubur Itu Kita Masuk Alam Akhirat Alam Arwah Alam Arwah Itu Ada Empat Level Kalau Mati Untuk Levelnya Orang Musyrik Orang Kafir Itu Itunya Sendiri Untuk Orang Munafik Orang Pasik Itunya Apa Itunya Sendiri Kaplingannya Sendiri Bagi Orang Yang Beriman Husnul Khotimah Kaplingannya Sendiri Ya Mudah-mudahan Kita ini Termasuk Orang-orang Yang Wafat Husnul Khotimah Amin Disamping La Khaufun Aleyhim Walah Hum Yah Zanun Walah Lan Ora Ono Hum Utawisi Aladina Kuti Lupi Sabilillah Iku Yah Zanun Podoh Susah Gata Jadi Kalau Susah Tenang Dunya Tau Ada Susah Ada Bumah Kalau Masuk Alam Kubur Susah Selamanya Atau Bahagia Seselamanya Hisap Ada yang dihisap Dulu Ada orang Mumin Juga Ada levelnya Ada yang Mati Dalam Kondisi Langsung Fi Alamilah Ada lagi Orang yang Beriman Tapi dihisap Dulu Ya Karena Amalnya Dengan Baik Dengan Amal Jeleknya Ini Dia Di dunia Gak Sempat Tobat Makanya Dhisap Saya Kadang Kadang Kepingin Rekreasi Buka Alam Kubur Kalau Sudah Dengar Ayat Ayat Ini Atau Yang Sudah Adab Nangis Fil Akhiroti Almakna Yap Rohuna Bi Amni Him Wafari Him Jadi Arti Dari Mereka Selalu Bahagia Yap Rohun Farihina Yastab Shirun Lahaufun Alehim Walahum Yahzanun Kondisi Seperti Apa Mereka Seperti Itu Bi Amni Him Wafari Him Mereka Itu Dengan Kondisi Aman Sentuso Wafari Him Dan Mereka Bahagia Bahagia Mereka Ini Dituliskan Lagi Kalau Awam Kurang Percoyo Tambah Lagi Penjelasan Yastab Shirun Nabi Nikmatim Min Wafad Lim Ditambahi Lagi Betul Mereka Itu Yastab Shiruna Bin Nikmatim Ay Sawab Min Awahi Mereka Memang Mendapatkan Imbalan Mendapatkan Fahala Mendapatkan Balasan Saking Gusti Allah Karena Amal Baiknya Itu Tidak Disiakan Wafad Lin Sudah Enak Dipenak Dipenak Enak Itu Kepuasan Kebahagiaan Yang Berlipat Puas Bahagia Itu Juga Sebaliknya Yang Soro Tambah Soro Makanya Lebih baik Soro Di dunia Bahagia Di Akhirat Tetapi Ada Gusti Allah Itu Menjadikan Kondisi Hassanah Vidun Ya Wah Hassanah Cuman Para Ulama Wanti Wanti Hassanah Vidun Ini Terbatas Kalau Hassanah Vilakhir Aba Abadi Jadi Harus Nerima Asoba Yusibu Musibah Itu Harus Diterima Itu Bagian Dari Hassanah Vidun Sakit Itu Harus Dinikmati Bu Kalau Dengan Tidak Sakit Makanan Akan Hambar Semua Makan Dengan Sakit Itu Akhirnya Dengan Bisa Membedakan Oh Iya Pecel Itu Enak Rawon Itu Enak Kare Ayam Itu Enak Setik Itu Enak Itu Karena Sakit Coba Kalau Tidak Sakit Tidak Pernah Karena Lidah Ini Tidak Ada Sensasinya Jadi Dengan Sakit Makanya Habis Sakit Biasanya Ada Makanya Apa Istilahnya Itu Kalau Sunda Itu Kemaru Makanya Sakit Itu Harus Disyukuri Kalau Orang Yang Beriman Alhamdulillah Kusti Beri Panjenengan Itu Mudah Mudah Nyuduh Dosokulo Lan Ganti Panjenengan Dengan Rasa Nih 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 Noten Wafadlin Dan Menapatkan Keistimewaan Jadi Sudah Enak Enak Beneran Gitu Loh Bukan Enak Enakan Ai Jiyadatin Alaihi Jadi Kata Fadlin Itu Untuk Menunjukkan Tambahan Kenikmatan Yang Luar Biasa Saking Gusti Allah Wa Anna I Wilfati Advan Ala Nikmatin Wal Kasri Isti'navan Jadi Wa Anna Jadi Kata Wa Anna Itu Karena Wa Anna Woha Kalau Tidak Anna Anna Apa Ini Dalam Apa Istilahnya Dalam Tambahan Kata Dalam Struktur Penyusunan Kalimat Dalam Bahasa Arab Itu Memang Ada Istilah Isti'na 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 Itu Subjek Pertama Muktada Subjek Isti'na Awal Dari Kalimat Baru Jadi Wa Anna Wall Lansatunia Utawi Gusti Allah Ikula Yudi' Ora Bakal Nyonya Akan Sinten Gusti Allah Ora Bakal Menyanyakan Ajrol Muminin Ing Maringi Ganjaran Ing Maringi Pahala Ing Maringi Imbalan Tangget Tiang-tiang Ingkang Beri Beriman Ya mudah-mudahan Kita ini termasuk Tiang yang beriman Mudah-mudahan Amin Karena apa Cuman Untuk Menjadi Iman Temenan Ini Butuh Usaha Bu Butuh Ilmunya Ya juga Harus Mapan Amaliyahnya Harus Konsisten Kemudian Kesadaran Bahwa Akherat Itu adalah Tempat Yang Sebenarnya Kita Nikmati Itu juga Harus Betul Makanya Ada Hadis-hadis Iman Kepada Gusti Allah Ya harus Sadar Bahwa Ada Tempat Abadi Namanya Akherat Dua Tempat Ini Dunia Dan Akherat Bagi Orang Yang Beriman Dunia Ini Sebagai Tangga Sebagai Bancian Untuk Bisa Sampai Selamat Di Akherat Dunia Ini Jadi Bukan Tujuan Akhir Di Dunia Ini Bukan Kampung Yang Kita Tempati Sebenarnya Dunia Ini Dunia Itu Hanya Sekedar Bancian Langkah Untuk Menangkapkan Kaki Supaya Kita Bisa Berjalan Nah Menurut Para Ulama Tasawuf Kalau Manusia Ini Tidak Singgah Dulu Ke Dunia Itu Untuk Sampai Di Akherat Itu Ratusan Tahun Ribuan Tahun Katanya Nah Dunia Ini Apana Konstruksinya Jasad Jadi Jasad Ini Merupakan Apana Konstruksi Dari Dunia Dunia Makanya Jasad Ini Harus Kita Ini Harus Kita Lola Secara Profesional Makanya Jasad Ini Ya Bahan Bagunya Ya Dari Unsur Unsur Yang Ada Di Dunia Ini Saumur Jasad Ini Kalau Betul-betul Mengikuti Pola Yang Diajarkan Oleh Gusti Allah Ya Selamat Saumur Selesai Saumur Tok Sebetulnya Usaha Kita Ini Umurnya Ada yang 50 Tahun Ada yang 60 Tahun Ada yang 80 Tahun Ada yang 90 Tahun Mungkin Ada yang Lahir Langsung Wah Wah Fatsing Enak Lahir Langsung Wah Wah Yang Enak Jadi Jangan Kalau Dengan Punya Anak Lahir Langsung Wah 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 Itu Harus Betul-betul Makanya Ada Jaminan Itu Calon Bunga Surga Bagi Jangan Ditangisi Jangan Disedihkan Waduh Ya Apa Baruan Punya Anak Satu Langsung Wah Langsung Sedih Merana Gusti Allah Disalah Salah Punya Suami Tahu Wah Lebih Dulu Gusti Allah Dimarahi Gusti Aku Anakku Cicili Cili Bojoku Punut Rumiyin Padahal Kulau Ini Cibutu Usah Ya Gak Boleh Begitu Mesti Gusti Allah Memberi Ini Sendiri 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 Nah Jadi Monggo Di Saistung Sebab Di Dunia Ini Kan Sebetulnya Ada Kita Ada Itu Ketika Mata Kita Bisa Berkedip Itu Baru Ada Ambaan Kita Itu Kalau Jenengan Bisa Mengeluarkan Napas Laki Itu Ada Masuk Napas Gak Keluar Itu Mati Sudah Begitu Jadi Keluar Masuk Napas Itu Hidup Mati Hidup Mati Hidup Mati Masuk Napas Kita Bisa Hidup Keluar Napas Kalau Tidak Dikembalikan Lagi Oleh Khusus Allah Langsung Wafat Makanya La Ilaha Il Itu Harus Di Ini La Ilaha Itu Bagaimana Kita Ngedot Napas Itu Untuk Meniadakan Apapun Selain Ilah Ilah Keluarnya Juga Gitu Keluarnya Masuknya Napas Tapi Ada Ilmunya Tidak Ujuk Ujuk Enggak Mas Kalau Dianggap Masih Kurang Lagi Wa Anawalah Yudi U'a Ajral Mu'minin Kalau Mbak Anggap Masih Kamu Belum Yakin Ditambahi Lagi Penjelasan Allah Dinasta Jabu Lillahi War Rasuli Terus Ini Penjelasan Untuk Memberi Gambaran Kekokohan Bagaimana Orang Kalau sudah Betul-betul Dibikin Beriman Secara Sempurna Oleh Gusti Allah Disamping Gambaran Hidupnya Mulyo Hidupnya Bahagia Bolehlah Di dunia Mungkin Mungkin Dilecehkan Diperhinakan Makanya Kan Ada Ayat Inna Akromahum Indawahi At Akum Boleh Tetapi Kalau memang Iman Tetap Dipertahankan Kokoh Kemudian Tidak Sedikitpun Tidak Tergoda Oleh Rayuan-rayuan Yang membuat Iman Ini Kropos Yang membuat Iman Ini Kaleng-kaleng Yang membuat Iman Ini Lemah Terus Dipupuk Imannya Dipupuk Keyakinannya Dipupuk Ibadahnya Insyaallah Orang yang Sudah Seperti ini Oleh Gusti Allah Sudahlah Kamu sudah Istimewa Diberi keistimewa Nikmatmu Walaupun Menurut Orang Mungkin Melarat Tapi Ketika Iman Kokoh Babah Melarat Babah Due Babah Kadue Cuman Oleh Gusti Allah Kadang-kadang Di uji Ketika Kadue Iman Ini Rasulullah Ketika Due Seolah-olah Iman Ini Tunggu Insyaallah Tunggu Tunggu Ini Banyak Yang Nih Monggo Ibu Nih Nih Yang jauh Dulu Monggo Iman Jadi Alam Alam Baca Alam Baca Itu Bukan Alam Penantian Alam Baca Itu Alam Alam Singgah Sebelum Manusia Itu Dihisab Apakah Endingnya Itu Di surga Atau Di Neraka Itu Menurut Pemahaman Awal Untuk Bisa Membedakan Bagaimana Ketika Alam Ini Belum Kiamat Tetapi Kita Harus Yakin Jadi Alam Barcah Ini Alam Arwah Yang Orang Masuk Kesitu Ini Sudah Tidak Peduli Lagi Dengan Siapapun Kecuali Dengan Amalianya Semasing Masing Jadi Jangan Bermimpi Jangan Dikubur Itu Nanti Gimana Saya Bisa Kenalan Lagi Dengan Tetangga Kita Disibukan Oleh Urusan Kita Masing Masing Kalau Boten Percadah Semoga Jangan Rumin Makin Kutak Susu Jadi Di Masuk Kubur Orang Masuk Kubur Itu Sudah Disibukan Oleh Gawat Amaliyah Kita Di Dunia Kalau Yang Enak Yang Husnul Khotimah Ya Sudah Seperti Tidurnya Nyenyak Nyenyak Nikmat Loh Coba Dengan Tidurnya Nyayang Enak Jadi Jadi Sepertinya Jadi Gambaran Makanya Ketika Gambaran Bagaimana Nikmat Kubur Dan Siksa Kubur Kalau Orang Yang Disiksa Ya Disiksa Betul Ada Ada Seperti Contohnya Dalam Hadis Yang Disunahkan Kita Mengapa Jiaroh Kubur Dan Membawa Bunga-bunga Segar Atau Tanaman Yang Segar Karena Ketika Rasulullah Dengan Sohabatnya Jalan-jalan Di Makam Baki Itu Rasulullah Kan Pirso Hambanya Atau Pengikutnya Yang Di Alam Kubur Sedang Disiksa Pirso Dan Sebetulnya Bukan Hanya Rasulullah Ada Juga Priandrun Tertentu Yang Sebetulnya Pirso Kalau Orang Sedang Diksa Dalam Kubur Dan Orang Yang Di Alam Kubur Itu Diajak Komunikasi Juga Bisa Sebetulnya Cuman Kan Punya Ini Sendiri Harus Punya Resepnya Sendiri Harus Punya Kiatnya Sendiri Jadi Terjadi Kalau Masuk Alam Kubur Orang Itu Sudah Disibukan Dengan Amalia Amalia Akibat Yang Dia Lakukan Di Dunia Jadi Kalau Bahagia Bahagia Terus Makanya Jangan Berpikiran Yang Apun Kalau Begitu Saya Punya Suami Lagi Nanti Suami Saya Bagaimana Yang Sudah Meninggal Dunia Jangan Kalau Mau Nikah Lagi Karena Sudah Sendiri -sendiri Wa'ahso Kula Syai'in Adada Dan Surat Al-jin Itu Di akhir Surat Al-jin Itu Kan Ada Ungkapan Wa'ahso Kula Syai'in Adada Walataziru Wazirotun Wizro Ukhrol Ada Ungkapan Makanya Ketika Beda Keyakinan Oleh Gusti Allah Ojo Sampai Kamu Di Dunia Ini Saling Ngilok No Karena Lakum Dinukum Waliyahdin Lana Amaluna Walakum A Malukum Kata Itu Mudah-mudahan Kita Termasuk Orang Yang Bahagia Itu Yang Kita Inginkan Termasuk Keluarga Kita Yang Sudah Mendahului Kita Juga Betul-betul Dapat Rahmat Kukubur Makanya Ada Doa Al-Ulma Ini As Al-Ulma Salam Tan Fidin Wa Afiatan Fil Jasa Wajib Zidatan Fil Ilmi Wabarakatan Fil Rizky Wata Wabatan Qobral Maut War Rahmatan Indal Maut Wam Firotan Badal Maut Awah Awin Alain Nabi Sakarotil Maut Wihhtiar Kita Ini Menggobu Naba Walaikum Salam Bagaimana Seorang Yang 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 Memang Ada Bebal Parsep Ibu Pertama Rasulullah Menganjurkan Kalau Bisa Maus Al-Quran Itu Istiqlomah Karena Salah Satu Hikmah Menurut Para Ulama Jadi Orang Yang Lajin Maus Quran Itu Insya Allah Satu Diberi Keistimewaan Tidak Termasuk Orang Yang Akan Menikmati Kepikunah Terus Yang Kedua Penglihatannya Katanya Insya Allah Tidak Tidak Kabul Tapi Ada Yang Menafsiri Maksudnya Tidak Kabul Itu Tidak Ngawur Hidupnya Walaupun Secara Sehat Memang Contohnya Ngapun Ini Bukan Saya Bersyukur Punya Ibu Sudah 86 Tahun Dan Sekarang Ada Di Jombang Di Jawa Barat Itu Antara Sebelum Subuh Itu Beliau Sudah Maus Quran Tanpa Kacamata Hebat 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 Yang Kedua Sing Rajin Mau Solawat Jadi Solawat Ini Termasuk Sebuah Wawasan Yang Memberi Nutrisi Terhadap Dua Objek Objek Pertama Kelembutan Hati Kita Jadi Orang-orang Yang Rajin Motos Solawat Itu Hatinya Biasanya Dibikin Lembut Yang Kedua Itunya Juga Ada Saja Diberi Pertolongan Yang Makanya Masa Solawat Ini Karena Apa Karena Solawat Sebagai Password Hubungan Kita Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Dua Itu Saja Purain Maus Quran Maus Solawat Yang Ketiga Kalau Purun Si kata Istighfar Karena Masa Istighfar Itu Sebuah Ini Sebuah Upaya Untuk Diberikan Selalu Bukan Diberikan Selalu Diberikan Jalan Keluar Diberikan Orang Yang Banyak Rajin Maus Istighfar Ya Jalahu Mahroja Jadi Selalu Dicarikan Jalan Keluar Itu Maun Kalau Kita Ini Yang Ketiga Empat Si Rajin Sodakoh Bu Ya Kalau Rajin Sodakoh Itu Banyak Yang Mendoakan Orang Banyak Sehingga Mudah Mudah Ini Tidak Pernah Orang Yang Bersodakoh Didoakan Jelek Begitu Sodakoh Cepat Cepat Mati Paling Didoakan Pan Panjang Umur Supaya Sodakoh Awet Penting So Soda So Tentu 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 Maul Ba Bala Jadi Kalau Sager Al Fatiha Alhamdulillah banyak ahlana wauladana wa ta'ala milah dilini walil khair wala taj'al robbana adina fid dunia hasanah wafil akhirati hasanah wafina azabana wafina azabana wafina azabana benar subahana robbika robbila izzati amayasipun wassalamun alal musalin walhamdulillahirroh sekurang undunga bangtan ihdina surat al-mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh astaghfirullah rabbil balaya astaghfirullah minal khataya rabbi zidani ilman nafi'ah